Menteri SDM Jero Wajik yang kini menjadi tersangka korupsi di Tengah Rai memiliki sejumlah aset berupa lahan dan rumah di beberapa lokasi di Jabodetabek. Apa saja aset yang diduga menjadi milik Jero Wajik, reporter Karos Michael dan Jurokamea. Kamera Rio Corneliento mencoba menyusuri untuk Anda. Mencari jejak harta kekayaan Jero Wajik, kami mulai dengan menemukan dua mobil mewah yang terparkir di halaman rumah dinasnya di Jalan Den Pasaraya Blok C3, Kavlik 16 Kuningan, Jakarta Selatan. Mobil Mercedes-Benz E230 keluaran tahun 1997 ini bernilai 200 juta rupiah. Mobil lainnya ialah jenis Nissan Serena keluaran 2004 senilai 175 juta rupiah. Kami meneruskan dari Jakarta menuju ke Kota Depok, Jawa Barat. Di sini kami memperoleh informasi dari warga bahwa Menteri ESDM Jero Wajik memiliki tanah dan rumah dengan luas pekarangan sebesar 2.265 meter persegi senilai 849 juta rupiah. Jero pernah melaporkan kepada KPK bahwa ia memiliki aset di Kota Depok, tapi tidak diketahui di mana letak aset tersebut. Kami menelusuri hingga ke Kompleks Perumahan Pesona Kayangan dan Jalan Beringing Lewinanggung, Cemanggis, Depok. Karena kabarnya aset tersebut terletak di dua kawasan itu. Sayangnya usaha kami melacak letak aset tersebut tidak berhasil. Kami bertanya kepada warga, tetapi sebagian mengaku mengetahui bahwa hanya ada aset milik tersangka kasus korupsi lainnya, yakni Ahmad Fatona yang sudah disita KPK tahun 2013 lalu. Yang kami temukan hanya sebuah tanah kosong yang berada di kawasan yang ditunjukkan warga sebagai lahan milik Jero. Di sini juga banyak yang kecil. Fatona di sana. Fatona rumahnya di mana? PS nomor 5. PS nomor 5. Sudah disita sama KPK itu. Ada pelangnya gitu? Kalau di sini, belum saya dengar kalau Pak Pancik itu Pak Jero yang sedang kasus ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena di perumahan ini semua pasti terdata. Pasti terdata kalau siapa yang ngontrak atau yang beli rumah. Selain diduga memiliki tanah di Depok, Jero Wajik juga biasa menempati rumah pribadinya di kawasan Bintaro, Kota Tanggrang, Banten. Di Bintaro, Jero memiliki tanah dan bangunan seluas 1.550 meter persegi dan 750 meter persegi senilai 5 miliar rupiah. Rumah mewah ini bernama Do Wajiks di Jalan Senayan Utama 1, Blok HI 6 nomor 1, Sektor 9, Bintaro. LH KPN yang dicatat KPK tahun 2012, Jero memang memiliki harta bergerak lainnya sebesar 800 juta rupiah. Itu terdiri dari logam mulia senilai 200 juta rupiah, batu mulia senilai 100 juta rupiah, dan benda seni dan antik senilai 500 juta rupiah. Jero memiliki giro sebesar 2,3 miliar rupiah, dana dolar Amerika Serikat sebesar 430 ribu, dan yang berada di Pulau Bali tempat asalnya, yakni tanah seluas 21.050 meter persegi, senilai 2,2 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!